Intro Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan pengharapan Sebab dia adalah Allah yang terbit seperti fajar di pagi hari, bahkan dia turun seperti hujan Bahkan hujan di akhir musim Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi World of Wisdom Biaran renungan ini menjadi kekuatan buat kita, firman Tuhan yang notabene adalah pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita senantiasa melingkupi setiap saudara dan saya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kuasa telah diberikan kepada kita Perkataan-perkataan daripada Tuhan yang diberikan atas kita Mengandung kuasa bukan hanya untuk mengikat kuasa kegelapan Tetapi kita punya kuasa untuk berdoa bagi orang yang sakit Dan orang itu dalam nama Yesus akan sebut Bahkan kita diberikan kuasa untuk pengusir roh-roh jahat Kuasa-kuasa kegelapan, api-api asing yang menimpa orang lain, bahkan keluarga kita Kita diberikan kuasa untuk menghalaunya Tetapi sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita Bukan karena hebatnya kita Tetapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kita Kita lihat di banyak tempat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Bahkan ada orang-orang awam yang luar biasa memanifestasikan firman Tuhan Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sebut Menumpangkan tangan atas orang yang kesurupan dan orang itu dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan Tetapi sesungguhnya kita berdoa dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita hanya melakukan, tetapi yang melakukan musisat itu sendiri Sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri Mari kita baca satu firman yang indah, yang luar biasa, yang menguatkan Saya tentunya, dan saya berdoa, sutara pun akan dikuatkan Terambil dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-20 Demikian bunyi firman Tuhan Namun demikian, janganlah bersuka cita Karena roh-roh itu tak lho kepadamu Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di seharga Jadi tujuan kita memanifestasikan firman Tujuan kita dalam tanda kutip melakukan musisat Tujuan kita melakukan tanda-tanda heran Bukan karena kebanggaan manusia semata Bukan karena ingin terkenal dan dikenal orang Tetapi jauh lebih penting Supaya nama kita tercatat dalam kita kehidupan Dan kita masuk dalam kerajaan kekal yang luar biasa Ini tujuan hidup kita Mendapatkan perkenanan Mendapatkan satu jawaban Bahkan kita dikenal oleh Tuhan Nama kita terungkir dengan tinta emas Selamat berkarya Selamat melakukan perkara-perkara yang superanat Tuhan Perkara-perkara yang ajaib Dan roh yang ada dalam diri saudara jauh lebih besar Daripada roh apapun yang ada di dunia ini Melangkah dengan pasti Tentu bersama dengan Tuhan Bersama dengan Allah Kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa Mari kita berdoa Kita datang keberan Tuhan Kita rindu terus untuk Tuhan menuntun kita Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Terima kasih buat firmanmu Dan terima kasih buat arahan-arahanmu atas kami Kami bangga memiliki Tuhan yang seperti engkau Kami bangga engkau Menjanjikan kami untuk menulis nama kami dengan tanganmu sendiri Dalam kitab kehidupan Dan mampukan kami menjaga urapan penyertaan Tuhan Setelah dengan kehendakmu Terima kasih Bapak Firmanmu hidup atas hidup kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita berkata Amen Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jika Anda diberkati dengan rendungan pagi Word of Wisdom Yang hadir dari Senin sampai dengan Sabtu Dan jika Anda belum subscribe channel ini Please Dengan segala kerenan hati Saya dorong saudara Subscribe channel ini Dan silahkan bagikan Ke banyak orang Biar banyak orang Punya kemampuan Untuk melihat masalah Dari kacamata Tuhan Dan jika ada di antara kita Yang ada dalam pergumulan dan masalah Dengan sukacita Saya mengundang untuk Berbagi Dan silahkan kirim Pergumulan saudara di nama WhatsApp Di bawah ini Tim Happy Center of Mercy Dengan sukacita Akan melayani Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.